Pedang Pelangi Jelit 50. Apakah kedatangan loko dikarenakan ilmu pukulan Siang Hang Chiang serta ilmu jari Lui Hwee Chi? Benar, aku adalah satu-satunya ahli waris perguruan Hang Lui Bundi Lem Hai dewasa ini. Dari mendiang guruku pernah kudengar kalau perguruan kami sebenarnya mempunyai ilmu Siang Hang Chiang dan Lui Hwee Chiang sangat ampuh, tapi sudah lama lenyap dari tangan kami, kemuran tersiar berita dalam dunia persilatan kalau kedua macam kepandaian sakti telah diperoleh Hee-Tahi Hiap serta pendekar berbaju hijauan Tai Hiap itulah sebabnya aku segera memburu Kehang San untuk menyaksikan keramaian, siapa disangka aku justru telah menyaksikan suatu peristiwa besar yang menggemparkan seluruh dunia persilatan. Persoalan apakah itu tanya Siowun? Kuihuan Nian termenung sebentar, kemudian sahutnya. Seandainya kemarin kalian memasuki lucusan untuk menyelamatkan Yee-Tahi Hiap sulit rasanya untuk membicarakan persoalan ini. Begitu seriusnya persoalan tersebut Giok Yang keheranan. Mungkin persoalan ini jauh lebih serius daripada apa yang kalian duga sekarang, jawab Kuihuan Nian, kemudian setelah menarik napas panjang-panjang, kemudian melanjutkan, Aku telah menyaksikan para ketua dari Siow Lim Pai, Butong Pai, Heng San Pai Pat Kua Bun, Heng Gi Bun serta segenap tokoh persilatan yang menghadiri pertemuan puncak di Bukit Hang San telah dibekuk semua oleh orang-orang lucusan, bahkan Siang Chiang Bun Jin dari Hoa Sampai pun ikut. Bagaimana keadaan ayah dengan perasaan sangat terperanjat Siang Chiun dan Siang Siaun berseru bersama? Dengan perasaan tercengang karena di luar dugaan Kuihuan Nian balik bertanya, Jadi Siang Chiang Bun Jin adalah ayah kalian berdua? Benar, apakah ayah pun berada di Bukit Lucusan ujar Siang Chiun kemudian? Yee-a-a, Siang Chiang Bun Jin datang ke Bukit Lucusan bersama-sama Hee Beng Cu, Tapi bisa jadi ia telah disekap dalam Bukit Lucusan sekarang. Masa ada kejadian seperti ini berubah hebat para semuka Hee-e Giok Yang, Sebetulnya apa maksud dan tujuan ayah? Cici Siang Siaun segera berseru pula bagaimana kalau kita datangi lucusan lagi untuk selamatkan ayah sekalian? Aku rasa hal ini tidak perlu ujar Yoleng Kong segera, Sebab persoalan ini sesungguhnya telah diketahui oleh Yee Ulo Chiang Puei secara jelas sekali. Jadi kalian sudah tahu seru Kuihuan Nian dengan wajah tercengang. Sambil mengelus jenggotnya dan tertawa Yoleng Kong mengangguk, Bukan hanya sudah tahu, malahan kami telah mempersiapkan rencana yang matang. Kemudian sambil menghadapi kewajah Kuihuan Nian, Dia berkata lebih jauh seraya tertawa. Kuih Lote, maaf kalau ku sebutkah sebagai Lote karena usiaku lebih tua daripadamu Lote memang tak malu disebut seorang tokoh berpengalaman, Karena kebetulan sekali kami sedang kekurangan tenaga untuk membantu melaksanakan rencana tadi, Bersediakah Lote untuk menyumbangkan sedikit pikiran dan tenaga demi terwujudnya keadilan dan kebenaran di dalam dunia persilatan? Bila kau bersedia kami akan menyambut kedatanganmu dengan penuh kegembiraan. Lagi pula ku jamin kedua macam kepandayan sakti dari perguruan kalian yang hilang itu dapat Lote bawa kembali ke Lente. Yo Chiang Bun Jin, sungguhkah perkataanmu itu seru Kuihuan Nian kegirangan? Tiba-tiba terdengar seseorang menyambung sambil tertawa lengking. Perkataan yang telah diucapkan ketua Tiang Pek Pai Masa kau anggap sebagai gurawan belaka? Hore, sukong datang Siao Un segera bersorak gembira setelah mendengar suara tersebut. Benar juga dari depan pintu segera muncul seseorang tak lain adalah si pengemis sakti berwajah senyum, di tangannya dia membawa setumpuk bangkei merpati yang diikat menjadi satu dengan rotan paling tidak burung merpati itu mencapai belasan ekor banyaknya. Sambil melompat menyambut kedatangan orang tua itu, Siao Un segera berseru, sukong dari mana kau dapatkan burung merpati liar sebanyak ini. Haaah, 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 sambil tertawa tergelak pengemis sakti berwajah senyum meletakkan tumpukan burung merpati itu ke atas tanah, kemudian ujarnya. Kalian anggap hosios yang itu mudah dihadapi? Aku mesti mengajaknya beradu lari sejauh ratusan li lebih sebelum berhasil meninggalkannya, sepanjang jalan kembali tadi aku pun menangkap sembilan ekor burung merpati untuk teman minum arakku nanti kemudian sambil menepuk bahu ku Yehwanian, dia berkata pula sambil tertawa. Hei anak muda, apa yang diucapkan Yeh Uciang Bun Jin memang tepat sekali, nampaknya kau memang seseorang yang mempunyai maksud, soal dua ilmu sakti dari perguruannya Hang Lui Bun aku pikir tidak ada masalah lagi, bila persoalan kita telah usai, tanggung kau dapat memboyong kedua macam kepandayan tersebut pulang lem hei. Sesungguhnya Kuihwanian telah berusia lima puluh tahunan, tapi nyataya dia dipanggil seorang muda tak heran kalau Kuihwanian dibuat tertegur dan berdiri melongno. Sampai lama, kemudian dia baru menegur sambil menjura, Ciam Poe, kau adalah. Sambil tertawa Yeh U Lengkong segera menimberung. Dia adalah pengemis sakit berwajah senyum Yeh Uli Men, Yeh Ulo Ciam Poe yang amat termasur namanya dalam dunia persilatan, pernahkah Lote mendengar nama tersebut? Dengan perasaan gugup cepat-cepat Kuihwanian menjatuhkan diri berlutut seraya ujarnya. Oh, rupanya Yeh Ulo Ciam Poe, mendilang guruku pernah bilang, kau orang tua merupakan seorang Ciam Poe yang paling dikagumi dan disanjung oleh guru amarhum sungguh tak nyana dalam perjalananku ke daratan Tionggoan kali ini, ternyata aku dapat berkenalan dengan Yeh Ulo Ciam Poe, peristiwa ini boleh dibilang benar-benar merupakan suatu keberuntungan bagiku. Tiba-tiba terdengar Siang Siaun berseru tertahan. Hei Sukong, kenapa merpati ini semua adalah merpati surat? Yeh, siapa yang mengatakan bukan sahut pengemis sakti berwajah senyum sambil mengangkat bahu, burung-burung itu dilepaskan dari bukit lucusan, mungkin maksudnya untuk memberi kabar kepada komplotannya yang tersebar di mana-mana untuk turut menelusuri jejak kita, karena itu aku pun segera menangkap burung itu semua, daripada mereka harus capai-capai menempuh perjalanan yang cukup jauh. Semua orang sudah pernah mendengar dari Siang Siaun kalau si pengemis sakti berwajah senyum tidak suka dengan segala macam adat istiadat, karena siapapun tidak memberi hormat atau selamat kepadanya. Huan Chu Im kemudian berkata, Lo Ciam Poe, Ye Utaihiap. Sambil mengulapkan tangannya pengemis sakti berwajah senyum segera menukas. Biarkan dia berbaring terus, dalam persoalan ini, bagaimanapun juga kita harus menyuruh dia yang tampil sebagai pimpinan kita semua, oleh karenanya bagaimanapun juga dia mesti kita tolong dari cengkeraman musuh, tapi sayang dia bukan terbius oleh obat racun biasa, sedang permainan busuk dari tai ini kau pun sama sekali tidak. Ku pahami, karenanya terpaksa mesti kita mengangkut dia pergi ke bukit Hongsan. Kemudian sambil mendongakan kepalanya memandang ke arah He E Giyok yang dia berkata lebih jauh. Bila suhumu telah datang, dia akan menggunakan ilmu dari Sakyamuni untuk menyembuhkan luka tersebut, dengan begitu aku si orang tua pun tak usah terlalu memikirkannya lagi. Apakah suhuku juga akan datang tanya He E Giyok yang kejut bercampur gembira? Tentu saja suhumu harus datang, kau anggap huru hara yang diperbuat ayahmu hanya merupakan suatu peristiwa kecil saja. He E Giyok yang menjadi sedih sekali, ibunya telah lama meninggal, selama ini dia hanya hidup bersama ayahnya seorang, mungkin saja selama ini ayahnya terlalu menurut dengan perkataan dari perempuan sisim itu sehingga melakukan banyak persoalan dalam dunia persilatan, apalagi jika didengar dari perkataan Ye U Lo Chiampuwe barusan, di mana gurunya pun sampai turut campur, jelas persoalannya sudah menanjak dalam keadaan yang sangat serius. Mendadak terdengar Siang Chiun berkata Lo Chiampuwe, soal ayahku. Ehem, aku sudah tahu tukas pengemis sakti berwajah senyum sambil mengulapkan tangannya, kau tak perlu berbicara lagi, segala sesuatunya sudah ku persiapkan secara baik-baik. Nah, sudah semalaman kalian tidak tidur, setelah makan bubur, pergilah tidur dengan sepuas-puasnya, oh yaa, pergilah kalian berdua untuk membantu pengurus tua tersebut membuat bubur, dan keluarkan juga guci arak yang disimpan di gudang bawah tanah, kalian jangan membuat pengurus tua kerepotan sendiri, oh ha, oh ha, oh yaa, siapa yang membawa? Uang, berilah beberapa tahil untuknya agar dia pun turut merasa bergembira. Sukong, aku punya, seru siang siowun dengan segera. Kemudian sambil mengangkat setumpuk burung darah tersebut, berlari lebih dulu menuju ke dapur. He, he, giyok yang yang menyaksikan hal tersebut buru-buru berseru pula. Ciu Guat, Ciu Kui coba kalian berdua pergilah ke dapur untuk bantu mempersiapkan bubur. Ciu Guat dan Ciu Kui segera mengiakan dan menyusul di belakang siang siowun segera pergi ke dapur. Tak selang berapa saat kemudian, Ciu Guat dan Ciu Kui telah muncul kembali dengan membawa sekuali bubur sedang yang lain membopong seguci arak wangi. Ketika Huan Cu Im tidak nampak siowun muncul kembali, ia segera bertanya, Mana siowun? Sukong Cu segera akan menyusul kemari jawab Ciu Guat cepat. Sementara itu si pengemis sakti berwajah senyum telah membuka guci arak tersebut dan berkata sambil tertawa. Mungkin si budak cilik itu sedang menyiapkan hidangan buat teman minum arakku padahal untuk minum arak kenapa mesti menunggu sayur. Dengan cepat dia menyambar sebuah mangkuk dan mengisinya penuh dengan arak kemudian sekali teguk dia menghabiskan isinya, setelah itu dia baru berkata, Ehem, arak ini bagus sekali, Lengkong mari minum semangkuk, lalu sambil mendongakan kepala dia berseru pula, dan Kui Lote, Mari kau pun turut meneguk arak. Yo Lengkong dan Kui Haunian segera mengambil sebuah mangkuk dan mengisinya dengan arak. Saat itulah terdengar siang siaun berseru dari luar pintu, Sukong, Sudah datang, Sudah datang, Coba kau orang tua. Rasakan hidangan yang kemasak sendiri ini. Sambil berkata nona itu muncul dengan membawa sepiring burung darah goreng. Hei budak cilik, Kau memang hebat puji pengemis sakit berwajah senyum sambil tertawa. Sebelum nona itu sempat mendekatinya, sebuah sambaran kilat telah mencomot separuh potong burung darah goreng dan segera dilalapnya dengan rakus. Kemudian bertanya, Eh, harum sekali, betul ada kalanya aku seorang tua ingin sekali bersantap yang nikmat dengan hidangan yang mewah, tapi ada kalanya justru makan sembarangan, misalnya berhasil menangkap seekor ular, daripada dipanggang atau dimasak kelewat lama dan membuang waktu, sering kutelan begitu saja ke perut, padahal setelah masuk ke perut, dipanggangkah atau ditelan begitu saja, rasanya juga sama saja. B, itulah, dalam dua-tiga kali gigitan, separuh potong burung darah itu sudah dimakan habis berikut tulangnya. Waktu itu Hwan Chu Im Hei E. Giyok Yang dan Siang Ci Un sedang bersantap dengan kepala tertunduk mendengar cerita tersebut, mereka jadi muak sekali. Kontan saja Siang Ci Un memprotes. Lo Ciam Poe, kalau sedang makan lebih baik jangan berbicara yang jorok bisa jadi isi perut kami akan keluar semua. Baik, baik, aku seorang tua tak akan berbicara lagi. Si pengemis sakti berwajah senyum segera mengambil cawan araknya dan meneguk secara lahap setelah itu baru katanya sambil tertawa. Tapi kalau aku ingin minum arak tentunya tak mengganggu bukan? Sukong Seru Siang Un, kenapa tulang belulangnya tidak kau tumpahkan keluar? Kau tahu, tulang adalah bagian yang paling enak jika dimakan rasanya lebih gurih daripada makan kacang goreng. Kalian tahu tidak apa sebabnya anjing suka makan tulang? Padahal makhluk terpandai di dunia ini adalah anjing, sebab di dalam tulang itulah tersimpan sum-sum tulang yang berhasiat hebat. Orang taunya makan daging dan tak mengerti makan tulang, jadi kalau dihitung-hitung sebetulnya orang lebih bodoh daripada anjing. Banyolan ini kontan saja menggelikan semua orang sehingga tanpa terasa lagi mereka semua tertawa tergelak. Selanjutnya pengemis sakti berwajah senyum pun tidak banyak berbicara lagi dengan mereka, dia melalah bubur yang tersedia semangkuk demi semangkuk, kemudian dilanjutkan dengan minum arak sampai puas. Huan Chu Im sekalian juga tidak menggubrisnya lagi, selesai mengisi perut, mereka pun pergi ke kamar belakang untuk melepaskan lelah. Tengah hari itu, si pengurus rumah yang telah diberi persen banyak oleh si Yaun telah menyiapkan sekuali penuh nasi dengan ayam goreng yang lezat, bahkan disediakan juga beberapa macam sayur, seperti daging panggang, telur dadar, dan beberapa macam sayuran. Setelah mendapat waktu beristirahat cukup lama, rasa letih semua orang pun telah hilang, semangat mereka nampak segar kembali, selesai bersantap tiba-tiba pengemis sakti berwajah senyum berkata, nah, setelah kinyang, sekarang kita harus naik perahu. Sukong, kita hendak pergi ke mana? Tanya si yang si Yaun keheranan. Tidak terlalu jauh, asal kalian mau menuruti perkataanku, tanggung tidak bakal salah. Lalu kepada Huan Chu Im katanya pula, mari anak muda, gendonglah dulu ya utai hiap naik ke atas perahu. Apakah lo Ciam Pue telah menyiapkan perahu? Tanya pemuda tersebut. Itu dia sudah menanti di depan pintu ujarnya pengemis sakti berwajah senyum sambil tertawa perahu itu milik keluar gali. Aku telah merundingkan persoalan ini dengan pengurus rumah tangga, tapi mereka cuma bisa menghantar kita sampai di Tiaku Kiao, dari situ kita harus menyewa perahu lain. Sukong, kenapa kita harus naik perahu? Tanya si Yaun. Pengemis sakti berwajah senyum segera melotot kau anggap kita hendak pergi kemana? Jika kau orang tua tidak memberitahu dari mana aku bisa tahu. Dengan wajah serius dan bersungguh-sungguh si pengemis sakti berwajah senyum segera berkata, Kalau begitu aku perlu memberitahukan kepadamu, dalam perjalanan mendatang kalian hanya boleh bersembunyi di dalam ruang perahu, jangan sekali-kali mencoba untuk menonggolkan kepala untuk menikmati pemandangan alam mengerti. Kenapa harus demikian? Kenapa pengemis itu mendengus? Sebab perjalanan kita ini harus dilakukan dengan sangat rahasia dan tak boleh. Sampai bocor, sebab bila jejak kita sampai ketahuan, bisa mempengaruhi suatu masalah besar yang penting sekali artinya. Haa, masa begitu serius? HMM kembali pengemis sakti berwajah senyum mendengus, pokoknya persoalan ini seratus kali lipat lebih serius daripada apa kau bayangkan sekarang. Kontan saja siang siau un tertawa cekikikan. Padahal aku sedang membayangkan langit pasti bakal ambruk wa ah, kalau begitu bakal ada seratus langit yang akan ambruk semua. Budak nakal, umpat pengemis sakti dengan gemas. Sementara pembicaraan berlangsung, Huan Cu Im telah muncul sambil membopong tubuh Yeu Hwa Liyong, maka semua orang pun mengikuti di belakangnya keluar dari perkampungan Huan Oh San Cheng. Betul juga, di tepi pantai berlabuh sebuah perahu layar berwarna hitam, di atas geladak telah dipasang papan penyebrangan. Pengemis sakti berwajah senyum segera berseru. Sekarang kalian masuk ke dalam perahu lebih dulu, sebab aku akan membantu pengurus rumah tangga itu untuk mendayung perahu. Huan Cu Im langsung melompat naik ke atas perahu dan masuk ke dalam ruangan. Ruang perahu itu terbagi menjadi ruang muka, tengah dan belakang, ruang tengah paling lebar dan bisa digunakan semua orang untuk beristirahat. Di ruang belakang agak sempit tapi terdapat dua buah pembaringan yang bisa dipakai untuk tidur, disitulah Yeu Hwa Liyong dibaringkan. Menanti semua orang sudah naik ke atas perahu, pengurus rumah tangga itu segera menaikkan tangga penyebrangan, melepaskan tali pengikat dan mulai mendayung perahunya. Pengemis sakti berwajah senyum meminjam sebuah topi lebar dari kakek itu, dan dikenakan di kepalanya, lalu sambil membawa sebuah guci arak dia menuju ke ujung perahu serta mendayung. Yeu Chiam Poe, lebih baik Boam Poe saja yang mendayung kata Kui Haunian tiba-tiba. Kau bisa mendayung perahu tanya pengemis sakti berwajah senyum seraya berpaling. Kui Haunian segera tertawa. Sejak kecil Boam Poe berdiam di Cukilangko bagaimana mungkin tak bisa mendayung? Bagus sekali kalau begitu aku khawatir si Lok Ankih itu sudah tua dan tidak kuat mendayung kalau kau bersedia membantu ini lebih baik lagi. Lok Ankih atau pengurus rumah tangga itu segera menggoyangkan tangannya berulang kali seraya bersama. Aku si tua masih sanggup untuk mendayung sendiri, kek koan silahkan beristirahat di dalam ruangan saja, asal kita sudah sampai di selat situ, perahu akan berlayar sendiri di tengah sungai. Lok Ankih, kau tak usah sungkan-sungkan, aku benar-benar dapat mendayung. Mendadak dia melancarkan sebuah totokan secepat kilat menotok jalan darah Lok Ankih itu, kemudian membopong tubuhnya dan diletakkan di ruang depan pengemis sakti berwajah senyum segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, ha-ah, ha-ah. Kui Lote, kera kerjamu kali ini benar-benar hebat dan luar biasa. Ha-ah, ha-ah, Chiang Pue terlalu memuji Kui Haunian tertawa. Xiang Xiao Un yang menyaksikan peristiwa tersebut menjadi sangat keheranan, segera tegurnya. Sukong, sebetulnya apa yang sedang kalian lakukan kau anggap Huan San Cheng adalah tempat abu siapa? Terus terangku katakan kepadamu, Ang Chihah adalah daerah milik keluarga Li, sedangkan si Trenggiling Li Biao Chai justru merupakan orang kepercayaan dari He-e Im Hong, sudah sekian lama kita berdiam di sini, jika kita berangkat, tadi kau anggap Lok Ankih ini tak akan melaporkan kunjungan kita kepada majikannya? Perau itu pelan-pelan bergerak menuju ke tengah telaga lalu keluar dari selat. Kui Haunian memang sangat berpengalaman, dia segera menaikkan layar dan memegang kemudi di buritan, perau pun meluncur tenang di atas permukaan air. He-e Giok Yang, Xiang Chi Un maupun Huan Cu Im sekalian tidak mengetahui kemanakah perau tersebut akan berlayar, tapi mereka pun tak berani bertanya, sebab selama si pengemis sakti berwajah senyum masih bercokol di situ, tiada persoalan yang mereka khawatirkan lagi. Sudah lima, enam hari mereka berlayar di atas sungai, sampai sekarang semua orang belum mengetahui juga di manakah mereka berada waktu itu, tentu saja perau tersebut telah melalui beberapa buah kota besar namun berhubung si pengemis sakti berwajah senyum telah berulang kali berpesan agar semua orang itu jangan melongokan kepala, maka tak seorang pun yang berani mengintip keluar. Di samping itu setiap kali melalui kota besar, perau tersebut selalu dijalankan cepat-cepat, dalam sekejap metel telah lewat dengan begitu saja. Bila malam tiba, perau itu selalu membuah sawah tapi tempat yang dipilih selalu merupakan tepi sungai yang terpencil dan jauh dari keramaian manusia. Satu-satunya orang yang boleh naik ke darat cuma Kuihwanian seorang, karena dia selalu berada di wilayah Lenglem, otomatis tidak banyak yang kenal dengannya. Berbeda sekali dengan Yolengkong, sekalipun dia berasal dari luar perbatasan, namun berhubung tampang MUKnya menyeramkan sehingga gampang memancing perhatian orang, maka ia tak diperkenankan naik ke daratan. Oleh sebab-sebab itu selama 5-6 hari tersebut, beberapa orang muda-mudi yang lincah dan segar itu dibikin masgul dan kesal sekali. Terutama sekali bagi siang siaun yang sifatnya memang suka bergerak, andai kata sukongnya tidak berulang kali menegurnya, mungkin tak sedetik pun ia bisa tenang. Untuk melenyapkan suasana kesal dan sepi ini, ternyata nona ini mempunyai care bagus untuk mengatasinya, karena dia sudah mempunyai alat pancingan maka saban hari dia duduk di ruang depan sambil mengail ikan. Alhasil setiap hari dia selalu berhasil mengail berapa ekor ikan segar yang menambah kesegaran hidangan beberapa orang itu. Dari antara sekian orang, perasaan He'e Giok yang yang paling tidak tenang. Sebetulnya dia meninggalkan benteng keluarga He'e untuk mencari pembunuh dari ibunya, siapa tahu setelah terjadinya peristiwa di lucusan, bukan saja ia berhasil menemukan pembunuh yang menghabisi nyawa ibunya, bahkan dia malah turut terlibat dalam usaha pertolongan terhadap Ye'e Wan Leong dan memusuhu ayahnya sendiri. Sekalipun tidak pantas bagi ayahnya untuk melakukan perbuatan yang merugikan umat persilatan, tapi bagaimanapun juga dia adalah putrinya, oleh sebab itu selama beberapa hari dia selalu masgul dan murung. Senjat telah menyelimuti angkasa, dengan cepat langit akan menjadi gelap. Asal langit sudah gelap maka dalam waktu singkat akan tiba saat larut malam. Kini larut malam sudah tiba, namun perahu masih berlayar tiada hentinya. Keadaan tersebut jauh berbeda dengan keadaan pada 5-6 hari berselang, di waktu-waktu lalu, begitu langit menjadi gelap mereka pun segera membuang saw. Jangan-jangan sudah hampir tiba di tempat tujuan. Setiap orang yang berada di atas perahu tersebut rata-rata mempunyai perasaan yang sama, oleh sebab itu semua orang tidak dapat tidur, seakan-akan sedang menantikan sesuatu. Lambat laun perahu itu mulai memasuki selat sempit kemudian dari selat itu berbelok menuju ke hulu. Hal ini bisa diketahui dari suara air yang menerpa perahu, sebab gempuran ombaknya makin bertambah kecil, sedangkan dari permukaan air pun sering dijumpai rumputan. Kini selat tersebut makin menyempit, jalannya perahu pun semakin berat dan pelan, dasar perahu yang menggesek sudah bukan rumputan lagi tapi pasir. Dalam keadaan begitulah perahu tersebut bergerak lagi sejauh satu-duali, tiba-tiba terdengar seseorang bertanya. Dengan suara rendah, apakah yang datang adalah Ye Ulociampu'e? Huan Cu'in segera mengenali suara tersebut sebagai suara Ban Siancing, tanpa terasa dia berpikir. Jangan-jangan sudah sampai Bukit Hang San. Sementara itu si pengemis sakti berwajah senyum telah berkata sambil tertawa terkekeh-kekeh. Hei anak muda, ibumu yang menyuruh kau datang kemari? Segera terdengar Ban Siancing berseru kegirangan, Ah ah ah, ternyata benar-benar Ye Ulociampu'e, Boampu'e Ban. Siancing mendapat perintah dari ibu untuk di sini. Eh mpengemis sakti berwajah senyum manggut-manggut, kalau begitu ibumu telah menerima surat pemberitahuan yang kukirim dari buah dengan burung merpati. Dari atas darat terdengar suara terali besi dinaikan orang, menyusul kemudian terdengar Ban Siancing menjawab dengan hormat, Benar, silahkan Ye Ulociampu'e menjalankan perahu masuk ke dalam. Baiklah si pengemis sakti berwajah senyum segera memberi tanda kepada Kuih Hwanian yang memegang kemudi sambil serunya, mari kita terus perjalanan. Sekarang Hwan Chu'em telah yakin kalau mereka benar-benar sudah tiba di Bukit Hang San, ditinjau dari suara terali besi yang dinaikan, bisa jadi perahu tersebut telah berlayar masuk ke kebon belakang keluarga Ban. Tak selang berapa saat kemudian perahu itu berhenti, kemudian terdengar pengemis sakti berwajah senyum berseru sambil tertawa. Tentunya kalian semua masih sadar bukan? Hayo cepat keluar, kita telah sampai di tempat tujuan. Menyusul seruan tersebut, dia segera melompat turun ke atas daratan. Kuih Hwanian segera menambat perahu dan bersama-sama Yolengkong naik pula ke darat. Ban Sian Cheng segera menyambut kedatangan mereka seraya berseru. Bo Ampue akan membawa jalan untuk Yeo Lo Chiampue, tunggu sebentar, masih ada serombongan jago-jago. Perempuan yang ikut datang bersamaku. Sementara berbicara, Hwan Chu'em dengan membopong Yeo Hualiong bersama-sama Hei Giok yang sekalian telah naik ke darat. Benar juga, tempat itu merupakan jalan air di kebon belakang keluarga Ban, di sekitar kebon penuh dengan tumbuhan pepohonan, di mana perahu tersebut berlabuh sekarang adalah sebuah dermaga batu, maju lebih ke depan terdapat sebuah pagoda di tengah air. Malam itu suasana gelap gulita, di langit tiada cahaya rembulan dan bintang, seharusnya bila Ban Sian Cheng mendapat tugas untuk menyambut kedatangan si pengemis sakti berwajah senyum, dia harus memasang berapa lentera tepi pantai. Tapi menyatakan suasana di situ amat gelap terpaksa semua orang harus naik ke darat dengan menelusuri kegelapan. Di tengah kegelapan Ban Sian Cheng telah melihat kehadiran Hwan Chu'em, terkejut dan gembira ia segera menegur. Hei Saudara Hwan, EHM, sungguh tidak kusangka Saudara Hwan juga ikut datang. Baik-baikah Saudara Ban Hwan Chu'em balas menyapa. Pengemis sakti berwajah senyum buru-buru menyela. Jika ingin berbincang-bincang, lebih baik di dalam saja, hayo kita cepat masuk. Ban Sian Cheng mengiakan, serunya kemudian, harap Saudara Hwan mengikuti Xiao Teh. Ia segera berjalan lebih dulu menuju ke pagoda air itu. Hwan Chu'em sekalian segera mengikuti di belakangnya melewati jembatan Kiyuchi-Kiao masuk ke dalam pagoda air. Tempat itu merupakan sebuah bangunan yang lebar dan dikelilingi oleh air. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja perjamuan yang besar. Ternyata Ban Sian Cheng tidak mempersilahkan para tamunya duduk di ruangan tersebut, melainkan langsung menuju ke belakang penyekat. Di belakang penyekat pun merupakan sebuah ruang yang lebar. Tempat itu merupakan sebuah dapur, karena pagoda semacam ini sering dipakai untuk menjamu orang di musim panas. Maka di tempat semacam ini selalu tersedia sebuah dapur. Di dalam dapur terlihat beberapa buah tungku dan sederet mangkuk, piring dan aneka macam perabot lainnya. Tapi di antara beberapa tungku tersebut sekarang, telah digeser ke samping separuh bajian. Ternyata di bawah tungku tadi terdapat sebuah pintu rahasia kecil, sinar lentera nampak memancar keluar dari bawah tanah sehingga setiap orang dapat melihat dengan jelas undak-undakan batu. Di balik pintu rahasia tersebut sudah jelas di bawah sana terdapat sebuah ruang rahasia. Ban Sian Cheng memimpin semua orang menuruni undak-undakan batu itu, menanti semua orang sudah berada di ruang. Bawah, dari mulut pintu rahasia tadi segera terdengar bunyi gemerincingan nyaring, tampaknya tungku di atas tanah telah tergeser kembali ke posisinya semula. Diam-diam Huan Cuin merasa keheranan, segera pikirnya. Titik 2. Kalau toh sudah tiba di tempat tujuan, kenapa mereka harus bersikeras begini rahasia? Di ujung undak-undakan adalah sebuah lorong rahasia yang cukup lebar, kedua belah dindingnya terbuat dari ubin hijau, dua lentera memancarkan sinarnya menerangi sekeliling situ. Di tengah lorong rahasia itulah berdiri dua orang yang di muka adalah seorang nenek berambut putih yang berusia 50 tahunan, mukanya lembut dan kulitnya putih halus, namun kelihatan keren dan sangat tanggun. Nenek tersebut bukan lain adalah Ban Lohu Jain dari keluarga Ban di Bukit Hang San. Di belakangnya adalah seorang gadis muda di atak lain adalah putrinya, Nona Ban Hui. Ban Sian Ching yang berjalan di paling depan segera memburu maju ke muka sambil serunya. LBU, Ye Uloci Ampue telah datang. Buru-buru Ban Lohu Jain maju ke depan sambil memberi hormat, katanya. Ye Uloci Ampue, selamat datang di sini, sudah sejak tadi Bo Ampue menantikan kedatangan ke orang tua dengan penuh hormat. Cepat-cepat pengemis sakti berwajah senyum berkelit ke sisi Ban Sian Cheng, kemudian serunya. Ban Hujain, apa-apaan kamu ini? Hayo cepat bangun, aku si tua bangka paling tak senang dengan kerus seperti ini. Bo Ampue juga tahu kalau kau orang tua tidak senang dengan tata kerus seperti ini, tapi kehadiran kau orang tua kali ini adalah demi keselamatan jiwa segenap umat persilatan, biarlah Bo Ampue mewakili segenap umat persilatan untuk memberi hormat kepadamu. Menyusul perkataan tersebut, dengan menarik tangan putrinya, ia bangkit bersama. Pengemis sakti berwajah senyum cepat-cepat menggoyangkan tangannya berulang kali sambil berseru lagi. Soal ini, soal ini, aku si tua bangka tidak berani untuk menerimanya. Kemudian sambil menunjuk ke arah Yeu Hualiong yang berada dalam bupongan Huan Chu Im, kembali dia berkata, Yeu Tai Hiap telah dibawa kemari, apakah Kiyu Ho Aloniep telah sampai di sini? Sini sudah datang, tapi Ho Apang Chu belum tiba jawab Banlo Hujan cepat menurut sini, dia telah berhasil mendapatkan pil ciat miwan milik keluarga Undileng Lem, sekarang sedang pergi mencari Lemelito Tiang. Mau apa pergi mencari si hidung kerbawah itu? Sini yang menyuruh, katanya oleh sebab orang yang kita hadapi adalah bekas anggota Tai Im Kau di masa lalu, ada beberapa macam ilmu jahatnya yang cuma bisa ditandingi oleh Lemelito Tiang, oleh sebab itu Ho Apang Chu dengan membawa tanda pengenal dari sini telah pergi mengundangnya, menurut perhitunganku, dalam beberapa hari ini mereka akan sampai di sini. Bagus sekali kalau begitu si pengemis sakti berwajah senyum segera manggut-manggut. Kemudian dia pimpin Banlo Hujan, berangkatlah mereka menelusuri lorong rahasia tersebut. Ban Sian Cheng segera mendekati adiknya sambil berbisik, Adiku, coba kau lihat siapa yang datang itu. Padahal Ban Hujan telah mengetahui akan kehadiran Huan Chu Im, hanya saja karena ibunya sedang berbicara dengan pengemis sakti berwajah senyum, maka dia tidak berani bicara sembarangan. Kini setelah diungkap kakaknya, merah padam selembar wajahnya, sengaja dia berseru tertahan, kemudian sambil berpaling serunya Huan To Ako, rupanya kau pun telah datang. Saudara Huan, seru Ban Sian Cheng pula, serahkan saja Yehutai Hiyap kepadaku. Tentu saja dia sengaja berbuat demikian, agar pemuda tersebut berkesempatan untuk berbicara dengan adiknya. Buru-buru Huan Chu Im menyaut. Saudara Ban tidak usah sungkan-sungkah biar aku yang membopong pun sama saja, Oya tentunya kalian semua belum saling mengenal bukan? Biar ku perkenalkan kalian satu persatu setelah membaringkan Yehutai Hiyap nanti. Sementara pembicaraan masih berlangsung, mereka telah tiba di sebuah ruang bawah tanah yang cukup besar, tempat itu berbentuk seperti sebuah ruang tamu, di kedua belah sisinya terdapat empat buah pintu. Ban Sian Cheng mengajak Huan Chu Im menuju ke pintu sebelah kanan, tempat itu merupakan sebuah kamar tidur dengan dua buah pembaringan. Huan Chu Im segera membaringkan tubuh Yehutai Hualiong di atas ranjang, kemudian baru bersama Ban Sian Cheng mengundurkan diri dari situ. Semua orang melangkah masuk ke ruang tamu, di sisi kiri ruangan tampak duduk seorang Nikou dan seorang nenek pengemis bermata satu. Hei E. Giok yang serta Sian Xiao Un yang bertemu dengan kedua orang itu segera berteriak keras. Suhu. Cepat-cepat mereka memburu ke depan memberi hormat pada guru masing-masing. Ternyata kedua orang itu adalah Kiyu Hoa Sini, gurunya Hei E. Giok yang dan nenek pengemis bermata buta, gurunya Sian Xiao Un. Dengan perasaan terkejut Kiyu Hoa Sini berseru. Titik 2. Muridku, kau pun turut datang. Bagus, bagus sekali, ulah yang dilakukan ayahmu hampir saja membuah dunia persilatan jadi kacau balau tidak karuan, untung masih ada seorang putri seperti kau yang masih mengerti keadaan. Sementara itu si nenek pengemis bermata buta juga telah membuka matanya sambil mengungkit dengan menggunakan toyanya, segera umpatnya sambil tertawa. Kau si budak cilik makin lama memang semakin tak tahu adat, hayo cepat menyingkir ke samping, aku si nenek toh gurumu, apa salahnya kalau nanti saja baru memberi hormat? Atas sentakan yang pelan dengan menggunakan tongkat tersebut, tubuh Sian Xiao Un segera terjungkit ke atas dan berdiri di samping. Sambil tertawa terbahak-bahak si pengemis sakti berwajah senyum segera berkata seraya menjura. Selamat bersua lo sutai, aku si tua tak menyangka kalau kau sudah tiba di sini. Dia bilang hidangan di kuil pini tidak sedap dan tawar, maka dia usulkan untuk berangkat ke ban Song Cheng ini lebih awal. Perkataanmu itu hanya benar setengah seru si nenek pengemis dengan cepat, hari itu aku si nenek yang berdiam. Di kuilmu ketika bangun pagiku jumpai ada seekor anjing di depan kuil, anjing itu gemuk lagi menyenangkan, sebetulnya aku ingin menangkapnya dan dimasak tapi takut mengotori kuilmu, maka niat tersebut terpaksa kuurungkan akibatnya setiap kali teringat dengan daging anjing, aku jadi tak berhutah untuk berdiam lebih lama lagi di situ, itulah sebabnya kuajak kau cepat-cepat berangkat. Perkataan tersebut segera disambut dengan gelak tertawa keras dari semua orang. O Min Tohut Kiyu Hoa sini segera merangkap tangannya di depan dada, Cici Tua, karena perkataanmu itu bisa jadi kawakan dijebloskan ke dalam neraka di kemudian hari, nah sampai waktunya jangan salahkan kalau sini tak bisa menyelamatkan dirimu. Sambil tertawa Ban Lo Hujain ikut menimbrung. Sudah banyak tahun aku kenal dengan sini, tidak aku sangka sini pun gemar bergurau, haaah, haaah, baru pertama kali ini ku dengar sini turut bergurau. Kau tahu, hubungan kami kakak beradik paling tidak sudah berjalan selama 60 tahunan kata nenek pengemis kemudian, sayangnya, berapapun serius dan kernya dia jika sudah bertemu dengan Enci Tua Tanggung ia tak bisa menjadi serius lagi. Pengemis sakti berwajah senyum yang berada di situ cepat-cepat berseru kemudian, sudah cukup, sudah cukup, sekarang tiba giliranku untuk memperkenalkan semua orang. Mula-mula dia perkenalkan dulu si nenek pengemis, Kiu Hoa Sini serta Ban Lo Hujain kepada Yoleng Kong dan Kui Haonian, kemudian sambil berpaling ke arah Huan Chu Im, katanya lagi sambil mengangkat bahu. Hei anak muda, kawanan muda-mudi itu seharusnya kau yang memperkenalkan kepada semua orang. Huan Chu Im segera mengiakan dan memperkenalkan Hei Giok yang kepada semua orang ya hadir. Sekarang Ban Xiangqing bersaudara baru tahu kalau beberapa orang pemuda tampan itu ternyata semuanya adalah kaum wanita. Tentu saja Ban Hui Jin yang paling gembira, sebab dalam waktu singkat dia telah peroleh beberapa orang teman sekaligus. Xiang Xiao Un segera berseru dengan manja. Kami semua tidak saling menyebut sebagai cici atau adik, tapi membagi diri menjadi Toa Ko, Jiko dan Sam Ko. Sam Ko adalah Huan Sam Ko. Jika ditambah dengan kalian berdua Ah 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 ah, urutanku makin lama semakin bertambah kecil, aku menjadi lolok, si nomor enam. Dalam waktu itu si pengemis sakti berwajah senyum telah berkata pula dengan suara serius. Perahu kita lebih baik di cat baru, sebab kalau tidak begitu, perahu mana gampang dikenali orang lain. Ketika hendak masuk kemari tadi, Bo Ampue telah menyerahkan tugas tersebut kepada Huchong Kuan Sahut Ban Sian Cheng cepat. Ah ah ah, betul, kata pengemis sakti berwajah senyum lagi, di atas kapal masih terdapat seseorang, dia adalah pengurus rumah abu dari keluar gali, orang ini penting artinya, untuk sementara waktu harus ditahan secara ketat, jangan sampai memberi kesempatan kepadanya untuk melarikan diri. Bo Ampue mengerti. Waktu sudah semakin larut kata Ban Lo Hujian kemudian, terpaksa aku mesti menyiksa kalian untuk sementara waktu dengan berdiam di ruang bawah tanah ini. Lalu kepada Ban Hujian dia berseru. Hujian, ajaklah ketiga orang rona itu untuk berdiam di kamar samping. Ternyata ruang bawah tanah itu luas sekali, kecuali ruang tamu, di sisi kiri dan kanan masing-masing terdapat empat buah kamar, di bagian belakang terdapat pula sederet pintu panjang yang menghubungkan dengan sebuah serambi panjang, di kedua belah sisi serambi masing-masing terdapat juga empat buah kamar. Nenek pengemis bermata buta dan Kiyu Hoa Sini berdiam di dua buah kamar sebelah kiri sedang dua kamar di sebelah kanan sebuah untuk pengemis sakti berwajah senyum, sedang Hwan Cuim dan Yeu Hwa Liong menempati sebuah kamar yang lain. Keesokan harinya, matahari sudah bersinar jauh di atas angkasa. Di kebon belakang dekat pagoda air terdapat empat lima orang tukang kayu sedang merombak sebuah perahu, ada yang memaku kayu, ada yang memasang jendela, ada pula yang sedang mengecat tubuh perahu tersebut. Di atas pantai berdiri seorang lelaki berbaju hijau yang gerak-geriknya mirip seorang mandor, dia tak lain adalah wakil Chong Kuan dari perkampungan Ban Chong Cheng yang barusan diangkat, Bang Kiam Sian namanya. Semenjak peristiwa di pertemuan puncak bukit Hang San tempoh hari, Ban Lo Hu Jin sudah tidak menaruh kepercayaan lagi terhadap Chong Kuan mereka Ban Tiong Tat yang sudah banyak tahun mengikuti Beng Cu mereka akibat perbuatan pagar makan tanaman, tapi berhubung dia mempunyai seorang tulang punggung yang sungguh seperti He E Im Hang lagi pula memikul gelar sebagai Chong Kuan dari Kui Im Sian Cheng. Kui Im Sian Cheng adalah tempat di mana sembilan partai besar mengadakan pertemuan, atau dengan perkataan lain sebagai markas besar dari Beng Cu, maka Ban Lo Hu Jin terpaksa hanya bisa menahan sabar saja. Dalam hal ini tentu saja Ban Tiong Tat mengerti dengan jelas sekali, manusia memang selalu mengarah ke atas, sedang air mengalir ke bawah. Tempoh hari dia dapat berpihak kepada He E Im Hang, lantaran Ban Lo Cheng Chu sudah wafat dan kedudukan Beng Cu tak mungkin dipertahankan lagi, bila berpihak kepada He E Im Hang, itu berarti dia masih dapat menampilkan diri di hadapan umum sebagai orang yang berkedudukan tinggi. Sungguh tak disangka sejak He E Im Hang diangkat sebagai Beng Cu, ternyata dia hanya diberi gelar kosong sebagai congkoan perkampungan Kui Im Sian Cheng, padahal He E Im Hang tidak berdiam di Bukit Hang San, sedang perkampungan Kui Im Sian Cheng hanya tempat bertemunya sembilan partai, tentu saja tidak setiap kali diadakan pertemuan puncak di tempat tersebut. Atau dengan perkataan lain, dalam kenyataan kedudukannya sebagai seorang congkoan sesungguhnya tidak banyak berguna, tidak heran kalau dia merasa kecewa sekali. Di satu pihak dia tak puas dengan kedudukan tersebut, di pihak lain dia pun malu terhadap Ban Lo Hu Jin, oleh sebab itu kendatipun dia masih tetap merupakan congkoan dari keluarga Ban di Bukit Hang San, namun di dalam kenyataannya dia selalu tinggal di perkampungan Kui Im Sian Cheng dan jarang sekali pergi ke perkampungan Ban Tiong Cheng, otomatis dia jarang sekali mencampuri urusan dari keluarga Ban. Ban Lo Hu Jin yang cerdik pun segera menggunakan hal tersebut sebagai alasan untuk menyingkirkan congkoannya yang berhianat ini, alasannya pun Tiong Tak telah menjadi congkoan dari Kui Im Sian Cheng, padahal banyak urusan di situ. Terutama urusan dari Beng Cu, karena khawatir tak bisa menanggung semua masalah yang ada, maka dia pun mengangkat Ban Kia Xia sebagai walinya. Padahal di dalam kenyataannya wakil congkoan tersebut tak lain adalah congkoan keluarga Ban yang baru. Sementara itu wakil congkoan Ban Kim Xia mendapat perintah dari majikan mudanya Ban Sian Cheng untuk mengawasi sejumlah tukang untuk merombak perahu tersebut jadi sebuah perahu yang baru, saat itu mereka sedang sibuk bekerja. Tiba-tiba dari belakang tubuhnya terdengar seseorang menegur dengan suara dalam. Kim Xia. Ban Kim Xia buru-buru berpaling, ketika mengetahui yang datang adalah congkoan buru-buru dia menurunkan tangannya ke bawah seraya berseru. Selamat pagi Paman Tiong Ban Tiong tak mendengus. Kim Xia, aku sedang mencarimu, apa yang lagi kau perbuat di kebon belakang ini? Ada urusan apa Paman mencariku? Sudah setengah bulan lebih aku tak pernah pulang kemari, semalam aku baru pula NG, oleh karena sebentar akan menyambangi Ban Lohu Jin, padahal selama setengah bulan ini tidak ku ketahui apa saja yang telah terjadi di rumah. Dapatkah kau memberi laporan kepadaku, agar bila ditanya Ban Lohu Jin nanti, aku dapat menjawab dengan sebaik-baiknya? Ban Kim Xia mengiakan berulang kali, setelah itu baru sahuknya sambil tertawa paksa, menjawab pertanyaan Paman, di rumah tidak pernah terjadi apa-apa. Ehm, lantas dari mana datangnya perahu ini desak Ban Tiong Tat tiba-tiba. Mendadak Ban Kim Xia memburu maju ke muka, lalu bisiknya lirih. Sao Cheng Chu berpesan kepadaku untuk merombak perahu tersebut baru datang semalam dan buru-buru akan diperbaiki. Berkilat sepasang mece Ban Tiong Tat setelah mendengar jawaban tersebut, dia bertanya lebih jauh, dari mana datangnya perahu ini. Keponakan cuma tahu ada banyak orang datang kemari semalam dengan naik perahu ini, keadaan yang lebih jelas kurang ku ketahui secara pasti. Kau benar-benar tidak tahu tanya Ban Tiong Tat sambil mengawasi keponakannya itu lekat-lekat. Keponakan benar-benar tidak tahu, buat apa aku mesti membohongi Paman Oya. Mendadak ia seperti teringat akan sesuatu, setelah berseru tertahan kata-kata tersebut, tidak dilanjutkan kembali. Buru-buru Ban Tiong Tat bertanya, apa yang hendak kau sampaikan? Sambil merendahkan suaranya Ban Kim Xia segera berkata, Sekarang keponakan sudah teringat akan suatu persoalan, rasanya di ruang muka perahu ini terdapat seorang kakek yang tertotok jalan darahnya, malah pagi tadi keponakan yang menghantarnya menuju ke dalam ruang bawah tanah. Sepasang mace Ban Tiong Tat semakin berkilat lagi sesudah mendengar perkataan itu, buru-buru dia bertanya, Tahukah kau siapakah kakek tersebut? Entahlah Ban Kim Xia menggeleng, ia tertidur pulas tanpa berbicara ataupun bergerak dari mana keponakan bisa tahu siapa gerangan orang itu. Ban Tiong Tat segera mendengus. Berhubung urusanku kelewat sibuk, maka atas anjuranku di depan loh hujinlah kau bisa diangkat sebagai wakil congkuan, Jika kau begitu bodoh dan berotak bebal, dalam menghadapi persoalan apa saja tidak mengerti, mana mungkin kedudukan wakil congkuanmu itu bisa kau pertahankan terus? Benar, benar, terima kasih atas nasihat paman. Cepat-cepat Ban Kim Xia membungkukan badan sambil memberi hormat. Ban Tiong Tat segera bertanya lagi, Siapa saja yang telah datang kemari semalam masa soal ini pun tidak kau ketahui? Soal itu mah sudah keponakan ketahui yang datang rasanya adalah Kiyu Hoa Sini lalu. Kiyu Hoa Sini seru Ban Tiong Tat dengan perasaan terkesiap. Masih ada siapa lagi? Lalu si pengemis sakti berwajah senyum, Oh oh oh. Tiba-tiba wajahnya nampak terkejut, kemudian bisiknya, Ban Tiong Tat ikut terkejut dan buru-buru berpaling. Betul juga, tampak olehnya majikan mudanya, Ban Sian Cheng, dengan mendampingi seorang kakek ceking berbaju biru dan memakai topi rumput yang rongsok sedesang berjalan menelusuri tepi sungai menuju ke arah mereka berdua. Dalam sekilas pandangan saja Ban Sian Cheng telah mengenali Ban Tiong Tat, dia segera menyapa. Ban Tiong, apakah kau baru datang dari perkampungan Kui Im San Cheng? Terpaksa Ban Tiong Tat harus menyambut kedatangan majikan mudanya sambil tersenyum, sahutnya. Aku baru pulang semalam, kini bersiap-siap akan menjumpai Lohu Jin, tapi berhubung Paman sudah setengah bulan lebih tak pernah pulang ke sini, maka aku ingin bertanya dulu kepada Kim Sia atas kejadian yang telah menimpa perkampungan kita setelah setengah bulan ini, kalau tidak jika Lohu Jin sampai menanyakan, bukankah Paman bakal gelagapan dan tidak mampu menjawab? Pengemis sakti berwajah senyum dengan sepasang biji matanya yang jeli mengawasi wajah Ban Tiong Tat tanpa berkedip, kemudian katanya sambil manggut-manggut. Jadi dia yang bernama Ban Congkan titik. I-H-M-M-M, H-M-M-M, ketika aku seorang tua berkunjung ke Ban Cong Ceng kalian pada belasan tahun berselang, dialah yang menghidangkan arak kepadaku, hei anak muda ketajaman mataku tak salah bukan? Dalam sekalian pandangan saja telah ku kenali kembali, ha-ha-ah, ha-ha-ah. Buru-buru Ban Tiong Tat membungkukan badannya memberi hormat, ucapnya, kau adalah Ye-U-Lo-Ciam-Po-E, hamba memang Ban Tiong Tat, terimalah salam hormat hamba. Sebenarnya si pengemis sakti berwajah senyum masih tertawa cengar-cengir tapi tiba-tiba saja dia menarik mukanya sambil mendingu serunya. Kau si bocah keparat tukang gelinding rupanya sekali menggelinding. Sudah naik tiga tingkat, sudah puluhan tahun lamanya kau mengikuti Ban Beng Cu, masa sampai sekarang masih belum memahami wataku? Tahun dulu sewaktu aku datang berkunjung ke Ban Song Ceng, Ban Beng Cu toh sudah berpesan kepadamu bahwa aku si orang tua paling tidak suka diberi hormat orang lain, jika sekali disembah orang, berarti umurku bakal pendek setahun, yang paling kusukai adalah arak tua, bukankah kau disuruh siapkan seguci arak wangi untukku? Masih ingat tidak dengan peristiwa ini? Buru-buru Ban Tiong Tat merangkak bangun dari atas tanah dan mangguk berulang kali, yaa, hamba masih ingat. Sekali lagi si pengemis sakti berwajah senyum tertawa terkekeh-kekeh, sambil menepuk bahunya dia memuji. Wah, kalau begitu daya ingatanmu hebat juga. Oh yaa, mendadak ia berseru tertahan, lalu berkata lebih jauh. Kebetulan sekali aku lagi mencarimu, malah tadi aku sempat bertanya kepada Sau Ceng Cu kalian, apakah Ban Cong Kuan ada? Sau Ceng Cu mulantas menjawah katanya kau telah diangkat menjadi Cong Kuan di perkampungan Kui Im San Ceng dan belum datang. Kini kau telah pulang kembali, ini malam kebetulan sekali. Lohu Jin kalian telah menyerahkan semua persoalan yang ada di sini kepadaku, kebetulan sekali aku pun sedang mencari seorang pembantu yang pandai bekerja. Yau lociam poe buru-buru Ban Sian Ceng menimbrung dari samping, Paman Tiong sudah terlalu sibuk di perkampungan Kui Im San Ceng, Jika kau orang tua hendak memerintahkan sesuatu, serahkan saja kepada Bo Am Pue untuk mengerjakannya. A-a-a, kalian kaum muda mana bisa mengikuti terus di belakangku serta melaksanakan perintahku. Pengemis sakti berwajah senyum menggelengkan kepalanya berulang kali, apalagi Ban Cong Kuan adalah seorang yang pernah bekerja untuk ayahmu, tentu saja dia lebih cocok untuk membantu semua persoalanku. Ketika Ban Tiong tak mendengar kalau Lo Hujan telah menyerahkan semua persoalannya kepada pengemis sakti berwajah senyum, sudah pasti persoalan ini adalah persoalan besar kontan saja hatinya tergerak, buru-buru dia berkata. Bila Yau lociam poe ada persoalan yang hamba kerjakan, hamba pasti akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pengemis sakti berwajah senyum segera tertawa bangga. Soal urusan mah banyak sekali. Eh, anak muda kau. Boleh pulang dahulu, jika aku ada urusan, pasti akan ku serahkan kepada Ban Cong Kuan untuk mengerjakannya. Setelah mendengar perkataan tersebut, terpaksa Ban Sian Cheng berkata, kalau begitu Bo Ampue mohon diri terlebih dulu. Dia tak berani memberi hormat kepada si pengemis sakti berwajah senyum itu. Sambil mengulapkan tangannya pengemis sakti berwajah senyum segera berseru, kalau hendak pergi cepatlah pergi, kenapa mesti banyak berbicara terus. Kemudian sambil menggapai ke arah Ban Tiong Tat, dia berkata pula, Ban Cong Kuan, cepat ikuti aku kemari. Sampai jumpa di video selanjutnya.